Halo, nama saya Rizky Kitora Shofi Pada kesempatan kali ini saya akan mendokumentasikan bagaimana caranya untuk melakukan, mengerjakan tugas dari mata kuliah sistem operasi yaitu membuat startup DVD jadi disini ada ketentuan ya yang pertama adalah startup DVD dapat booting melalui GOSPROM nanti akan langsung menuju pada direktori A seperti ini kemudian ketentuan yang nomor 2 adalah kapasitas DVD terisi data minimal 4GB atau lebih kemudian yang ketiga, label menggunakan nomor indik mahasiswa 15.01.scan scan, scan terus label name ini dapat dicek melalui perintah DIR pada direktori A nanti ketika dilakukan perintah DIR akan memunculkan label NIM ini terus di langkah selanjutnya adalah eh, ketentuan selanjutnya adalah dapat di uji coba menggunakan aplikasi virtualbox lalu FDisk kemudian DIR ini semuanya pada direktori A kemudian di dokumentasi kali ini saya akan melakukan yaitu ketentuan nomor 1 2 dan 3 kemudian sekaligus melakukan uji coba di virtualbox FDisk dan DIR untuk yang 4, 5, 6, 7, dan 8 ini teknis jadi saya tidak mendokumentasikannya kemudian nah ini tampilan dos promnya dia menggunakan Windows 98 second edition kita bisa disini nah ini dia oke kemudian ini adalah tampilan dari FDisk Microsoft 98 FDisk option pada dos menu nah ini ada cara membuatnya oke disini menggunakan aplikasi data compilation sepertinya jadi kita langsung saja karena saya berada di lingkungan Linux jadi saya menggunakan virtualbox atau virtual disini saya sudah siapkan jadi untuk teman-teman yang menggunakan Windows jadi bisa langsung saja untuk ke step yang disini jadi saya rasa tidak terlalu jauh karena saya menggunakan Windows XP untuk teman-teman yang menggunakan Windows 7 Windows 8 8.1 Windows 10 saya rasa ini juga berbeda pertama yang harus dilakukan adalah kalian menyiapkan aplikasinya disini terdapat dua aplikasi yang saya gunakan untuk mengerjakan tugas ini yaitu aplikasi untuk melakukan membuat untuk membuat step 1 dan step 2 untuk membuat nuntun 1 dan 2 kemudian untuk membuat ketentuan nomor 3 ini menggunakan aplikasi yang berbeda setelah bergema kecam percobaan hasilnya akhirnya saya berhasil untuk melakukan pemberian label pada untuk berhasil melakukan ketentuan nomor 3 disini saya menggunakan dua aplikasi yang pertama CD Burner XP nah ini akan kita gunakan untuk melakukan ketentuan untuk melakukan ketentuan yang nomor 1 dan nomor 2 selanjutnya untuk melakukan untuk membuat label pada directory A itu kita gunakan aplikasi yang kedua bernama Ultra ISO oke langkah pertama adalah karena di PDF tutorialnya ini menggunakan aplikasi yang pertama yaitu data compilation jadi kita akan menggunakan itu dulu kita akan membuat boot optionnya boot option dari startup DVD ini jadi disini adalah aplikasi yang pertama bernama CD Burner XP ya ini dia ini gratis kalian bisa download di sebentar ini dia ketik saja CD Burner XP oke nah ini dia CD Burner XP .se kalian bisa buka kemudian aplikasi ini dapat di download secara gratis dengan lisensi bebas besar hanya 6MB ini kalian bisa download kemudian save file kalian bisa save dimana karena saya sudah mendownload jadi saya tidak mau lakukan save lagi kemudian ini kita install installnya mudah saja tinggal di next next aja kemudian ya kemudian ada iklan di next aja saya pilih mungkin kalian mau nambahkan bahasnya lagi boleh disini saya milih ya ini aja ini oke oke CD Burner XP sudah selesai di install kemudian kita lakukan step yang pertama kita lakukan step yang pertama yaitu membuat boot option jadi kita jalankan CD Burner XP nya pilih data disk kemudian saya sudah menyiapkan CD RW jadi agar bisa dihapus dan diisi kembali apabila saya melakukan percobaan dan salah kita sambil cek CD RW telah siap atau belum oke CD RW telah siap kemudian selanjutnya adalah sesuai dengan lagi di PDF tutorial langkah pertama kita akan membuat boot option oke caranya membuat boot option kita perhatikan lagi di PDF tutorial disini ada dia menggunakan menu disk terus boot option kemudian disk boot option disini dicentang disini ada parameter disini ada select part to boot image ada image yang harus dimasukkan seperti disini oke disini ada image yang harus dimasukkan eh disini maksud saya Windows 98 xeboot.ima nah untuk mendapatkan image itu kalian bisa cari lagi di internet dengan situs al boot disk al boot disk dot com diantar saja kemudian pilih Windows 98 download boot disk kemudian pilih diskette image kemudian pilih ini Windows 98 second edition dot ing save link as save karena saya sudah pernah mendownload lagi jadi dia minta replace besarnya 1MB jadi kecil banget jadi gak terlalu memberatkan apabila kalian download yang perlu diperhatikan adalah ini hanya Windows 98 boot disk jadi bukan Windows 98 full installer jadi bukan image untuk yang melakukan full installasi tapi hanya untuk didapat melakukan mungkin emergency rescue disk bisa disebut karena disitu ada berbagai macam aplikasi untuk melakukan emergency rescue terus setelah itu kita sudah memiliki image ya disini oke nah langkah selanjutnya adalah kita lompat dulu ke kata tuan nomor 3 jadi melakukan label yaitu dapat yang mana label itu nantinya akan dapat dicek melalui perintah dir pada directory A oke disini saya langsung saja karena saya sudah melakukan percobaan sebelumnya kalau misalnya kalian langsung ambil ini dari yang sudah didownload tadi itu kalian tidak dapat melakukan tidak dapat tidak mendapatkan label name kalian pada pengecekan dir pada directory A jadi langkah selanjutnya adalah kalian menggunakan aplikasi yang kedua jadi bernama ultra iso ultra iso ini bisa didapatkan di mungkin download ultra iso bisa didapatkan di mana saja mau di softonic atau di file hippo kalian bisa download di mana saja ini tidak berbayar eh tidak gratis jadi berbayar trial kemudian saya sudah pernah sudah sudah mendownload kemudian kita ekstrak ini dia saya mendownload versi 9 sekarang kita install di accept saja ini tidak usah ini tidak usah ini tidak usah oke oke ultra iso ini sudah siap selanjutnya yang tadi saya bilang untuk membuat untuk agar dapat lakukan agar dapat agar saat melakukan perintah dir pada direktori A maka akan memunculkan label dari nomor induk mahasiswa kita untuk melakukan ini maka image dari binus98se.img ini harus kita modifikasi dalamnya dengan cara klik kanan kemudian open with disini ada ultra iso premium disini di klik nah disini saya bilang tadi ultra iso ini tidak gratis jadi dia berversi trial version disini pilih continue to try secara default kalau kalian langsung memasukkan image itu setelah kalian download tanpa dimodifikasi sebelumnya ini akan memunculkan saat dilakukan perintah dir pada direktori A ini akan memunculkan nama ini nama label ini maksudnya label disk ini boot 98 second edition jadi bukan merupakan bukan yang muncul label nomor induk mahasiswa kalian untuk itu kita membutuhkan aplikasi ini ultra iso agar kita bisa melakukan edit label caranya klik kanan kemudian rename ganti dengan nomor induk mahasiswa kalian 15 01 sekian sekian oke selanjutnya di enter kemudian jangan lupa di save setelah itu kita close lagi kemudian kita cek lagi sudah permanen atau belum sudah terubah atau belum sama sepertinya seperti sebelumnya open width kemudian ultra iso premium kemudian continue to try kemudian nah dia sudah terubah secara permanen yang ini gak usah diapapain biarin aja oke sekarang di close tugas dari ultra iso sudah selesai selanjutnya kita ke cd bundle exp lagi nah ini dia sama pasti di step yang pertama yaitu lakukan boot option jadi disini kita akan mengerjakan membuat disk nya ini menjadi bootable atau bisa di boot saat melakukan proses booting caranya kita ambil image yang sudah dimodifikasi tadi oke kan terus di open kemudian disini parameternya seperti ini floppy 1.44 megabyte disini gunanya adalah ketika boot dvd ini akan di boot di komputer di sistem komputer dia akan memound apa ya dimound itu dimounting ditaruh diletakkan atau dimound ya dimound lah bahasanya sih dimound dia akan dimound pada directory A nah directory A ini directory A ini yang terlihat nomor 1 directory A ini dia dibaca dikenali sebagai floppy disk jadi kita akan membuatnya kita akan membuat pada tipe ini tipe floppy yang 1.44 kemudian ini dibiarkan saja parameter parameter ini dibiarkan saja kemudian di ok oke itu langkah pertama telah selesai kemudian kita lanjut ke langkah kedua yaitu mengganti label dari dvd label ini caranya disini klik kanan listrinnya masukkan nomor ini sesuai oke step kedua telah selesai jadi ada perbedaan jadi ada perbedaan disini perbedaan label yang dikatakan label disini adalah label dari dvd nya sedangkan label dari yang tadi kita menggunakan ultra iso itu itu adalah label dari image dari minus 98 apabila ketentuan nomor nomor 3 ini untuk melakukan pengecek untuk melakukan perintah di depan directory A ini berarti label dari image yang dimounting pada directory A nah untuk itu kita membutuhkan ultra iso ini aplikasi ultra iso untuk memodifikasi image dari Windows 98 second edition ini menjadi nomor indut mahasiswa kita oke nah kalau label yang disini adalah label dari dvd boot startup nya kemudian langkah selanjutnya adalah memasukkan file-file nya jenet bp pa so tutorial oke kita buat folder nya sama saja bp kemudian pa kemudian so kemudian tutorial oke kemudian langkah keempat kita masukkan apa saja file bebasnya itu adalah tentuan nomor 2 kapasitas dvd trisi data minimal 4GB karena ini hanya tutorial jadi saya tidak akan memasukkan 4GB karena itu terlalu banyak dan akan memakan proses burning yang lama jadi saya akan mencotokkan saja kalian bisa memasukkan apa saja disini saya menggunakan mungkin installer saya ini adalah aplikasi operasi installer tinggal dibilang saja kemana saja bebas nah besarnya 33 kalian bisa mengisi DVD startup ini sampai minimal 4GB disini tulisannya 4GB berarti kalian harus menggunakan DVD bukan menggunakan CD harus menggunakan DVD oke selanjutnya adalah kita burn kita cek dulu di pada filternya kita burn kemudian pada window ini kita bisa melakukan pengecekan sekali lagi yaitu set label misalkan nah disini ada disname nya kemudian kita bisa melakukan ini disini nama kemudian bisa melakukan pengecekan boot option sekali lagi oke ini biarkan saja oke kemudian ini dibiarkan saja boot option parameter yang ini kemudian ini biarkan saja kemudian burn this tentu prosesnya semakin banyak kapasitas yang dimasuk eh semakin banyak file yang dimasukkan dimasukkan dalam window tadi maka akan semakin lama proses burning karena ini tutorial jadi saya hanya memasukkan file yang sebesar 33MB tadi saya datang ke prosesnya dalam tutorial ini saya menggunakan CDRB tapi pada part textnya kalian harus menggunakan DVD disini dan diisi data minimal 4GB percaya 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 Oke proses burning telah selesai Disini oke saja Kemudian close Nah file hasil kalian buat ini Kalian bisa save Untuk supaya bisa di edit di kemudian hari Atau kalau enggak juga enggak apa-apa sih Tapi saya milih untuk membuat backup Jadi saya save Kemudian saya kasih nama Ini misalnya 15 Oke Disave Kemudian Maka tugas dari Ultra ISO telah selesai Ini bisa di close Kemudian Ini di exit saja Kemudian hasil dari DVD Hasil dari DVD yang telah kita bakal tadi Kita coba tes Kita masukin Nah ini dia Label disknya Telah sesuai dengan nomor indik masiswa kita Langkah selanjutnya adalah Kita melakukan uji coba Uji coba disini Dengan cara melakukan test startup Yaitu ada dua Kalau misalkan kalian mau tes secara langsung Kalian bisa menggunakan Kalian bisa tinggal restart Kemudian setting pada BIOS Melakukan di setting first bootnya Diarahkan pada DVD room Kalau saya Karena saya tidak mempunyai Windows Disini saya menggunakan Linux Jadi saya akan menggunakan virtual machine Dimana virtual machine saya Menggunakan aplikasi virtual box Oke Disini lebih mudahnya Saya akan membuat Hasil dari Hasil DVD yang sudah di burn tadi Menjadi format ISO Saya menggunakan ultra ISO lagi Yaitu Create DVD image ini Saya akan membuatnya di Directory Linux saya Disini Di desktop Saya beri nama 1501 157 Kemudian save Jadi kalau teman-teman langsung Kalian bisa langsung Untuk melakukan pengetesan Apakah DVD ini sudah dapat digunakan Untuk DVD booting Atau belum Jadi Kalian bisa langsung melakukan pengecekan Dengan DVD yang setelah kalian berkata Tapi karena saya Ada di lingkungan Ada berbeda lingkungan Disini lingkungan Linux Dan main sistem saya ada lingkungan Linux Jadi Saya perlu melakukan hal ini Untuk lebih memudahkan saya Dalam melakukan pengetesan Kemudian Maka proses Ini sudah selesai Close aja Ini bisa di close Ini di close juga Kemudian saya shut down Kemudian Nah seperti tadi Pada 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 tes Pada tes startup ini Kita akan melakukan Uji coba Yaitu Dengan Memasukkan Perintah DIR Perintah ini Perintah DIR Eh salah Iya Benar Melakukan perintah DIR Dan Perintah FD Oke Saya akan menjalankan VirtualBox saya Disini saya akan membuat Image baru Saya beri nama Windows 98 SE Underscore Boot Misalkan Kemudian Disini kasih nama Order aja Kasih tipe Order Kemudian Fusionnya DOS Biarin saja Kemudian Next Kemudian Ini Mungkin 500 MB Kemudian Ini Next saja Ini Biarkan saja Kemudian Ini Biarkan saja Ini Biarkan saja Ini 500 MB Ya Biarkan saja Karena Ini Hanya Kecil Kecil Mungkin Sebenarnya Sekapasitas Disket Disket Karena Besar Image Sebenarnya Hanya 1,5 Ya Kemudian Selangkah Selanjutnya Setelah Setting pertama Selesai Kita Setting kedua Kita akan Melakukan Memilih Boot Selection Yaitu Pada Storage Kemudian Control IDE Pada Optical Drive Icon Ini Kita Ini Dibiarkan Saja Seperti Ini Kita Klik Icon Optical Drive Kemudian Choose Virtual Optical Drive Pilih Tadi Dimana Image Yang Sudah Dibuat Kalau Kalian Melakukan Pengetesan Virtual Box Saya Tadi Simpan Di Desktop Kemudian Ini Dia File Kemudian Open Kemudian Di Oke Saja Oke Dia sudah Kemound Disini Kemudian Angka slotnya Di start Bismillahirrahmanirrahim Nah Ini dia Maka DVD Startup Ini Sudah Sukses Untuk Melakukan Melakukan Booting Melakukan Ya Melakukan Booting Dan Dia dapat Booting Melalui DVD Room Seperti Ketentuan Yang ada Disini Booting Melalui Dose Prom Kemudian Tampilannya Sama Seperti Yang ada Disini Kita bisa Lihat Oke Sama Oke Selanjutnya Adalah Kita Milih Nomor 2 Blah 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 Direktori A Ini dia Booting Melalui Dose Prom Dan Akan Bertemu Direktori A Ini dia Oke Maka Ketentuan Nomor Satu Pas Selesai Kemudian Yang selanjutnya Adalah Label Dicek Melalui Perintah Dir Pada Direktori A Oke Sekarang kita Akan Melalui Perintah Dir Dir Ketik saja Dir Kemudian Enter Terlalu Panjang Kita Mungkin Bisa Ikuti Disini Dir Slice A Dir Mungkin Ada Direktori Yang Gak Ada Kita Salah Misalkan Misalkan Bebas Bebas Yang penting Dia disalahin Direktori Harus Gak Ada Supaya Dia Pendek Aja Eh Salah Dir Misalkan Di Nah Ini dia Maksudannya Jadi Perintah Dir ini Akan Mengunculkan Volume Label Dari DFA Dari DFA Nah Seperti Ini Tadi Ketentuannya Harus Berupa Nomor Indik Mahasiswa Ini dia Ketika Dalam Perintah Dir Maka Label Dari Dis A Ini Akan Memunculkan Nomor Indik Mahasiswa Oke Maka Ketentuan Nomor Nomor 3 1 Dan 3 Sudah Selesai Kemudian Yang Tadi Kapasitas DVD 3 Sudah 54 GB Ini Sudah Jadi Tadi Saya Yang Demonstrasikan Dia Berisi 33 Atau 36 Kita Ceknya Disini Mungkin Nah Ini dia Kita Lihat Kapasitasnya 35 MB Nanti pada Kenyataannya Kalian harus Memasukkan Data Minimal 4 GB Jadi Saya hanya Memasukkan Beberapa File Saja Untuk Mempersingkat Tutorial Ini Kemudian Langkah Selanjutnya Adalah Dia Sudah Kemudian FDisk Oke Lakikan FDisk FDisk Nah Ini dia FDisk Sama Seperti yang Disini Menu FDisk Sama Oke Oke Saya Rasa Tutorial Kembuatan DVD Startup Ini Telah Selesai Kurang Dan Lebihnya Saya Mohon Maaf Sampai Ketemu Di Tutorial Di Dokumentasi Selanjutnya Maksud Saya Bukan Tutorial Karena Saya Tidak Manyak Dalam Mengajarkan Ilmu Saya Lagi Belajar Oke Sekian Nama Saya Rask Pemirah Shofi Assalamualaikum Wrahmatollah Wb Wb